Setelah Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 12 tahun, beliau sudah mulai bisa merawat dirinya sendiri. Oleh karena itu, Abu Tohli pada saat itu mempertimbangkan untuk mengikuti salah satu kafilah ke daerah Syam untuk berniaga. Namun, Abu Tohli merasa sangat berat dan meninggalkan keponakannya yang dia cintai dan sayangi. Setidaknya dia tidak pernah berpikir ingin mengajak putra keponakannya untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam benak Abu Tohli saat itu, tidak pantas mengajak putra keponakannya melakukan perjalanan jauh melewati gurun pasir yang luas dan terik matahari. Oleh karena itu, meskipun Abu Tohli merasa berat untuk meninggalkan anak keponakannya, dia memutuskan untuk meninggalkan anak tersebut untuk sementara waktu karena keterpaksaannya. Tetapi ketika kafilah itu akan pergi dan Abu Tohli hendak mengikuti kafilah tersebut, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba datang meminta agar mengikuti pamannya untuk berdagang di wilayah Syam. Karena cinta Abu Tohli kepada keponakannya, ia terpaksa membawanya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam perdagangan di tanah Syam. Peristiwa ini sering disebut dalam kitab-kitab tarikh. Kepergian Nabi Muhammad SAW ke wilayah Syam yang pertama kali terjadi pada tahun 583 Masehi. Abu Tohli dan keponakannya Muhammad sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke wilayah Syam. Saat itu, kafilah mereka tiba di kota Basroh di bagian selatan negeri Syam, dan mereka bertemu seorang pendeta Nasrani bernama Bakhiroh. Pendeta itu melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan menatapnya. Kemudian dia berwasiat kepada Abu Tohli, bahwa hendaknya Abu Tohli harus benar-benar mengawasi dan menjaga anak laki-laki yang dibawanya. Karena anak tersebut bukanlah anak biasa. Anak ini suatu hari akan menjadi penutup Nabi dan Rasul Tuhan, dan suatu hari dia akan dimusuhi kaum dan bangsanya. Pendeta tersebut menyatakan hal ini berdasarkan tanda-tanda fisik anak itu, sesuai dengan yang termaktub dalam kitab sucinya, Injil. Ia lalu memberitahu Abu Tohli, bahwa setelah menyelesaikan urusannya di wilayah Syam, ia harus segera mengajak anak itu kembali ke negerinya. Sebab, jika dia diketahui oleh orang-orang Yahudi, tentu dia akan dibunuh. Setidaknya mereka akan menyakitinya. Setelah Abu Tohli menerima wasiat itu, selama di negeri Syam selalu diiringi perasaan cemas dan takut. Segera setelah menyelesaikan urusan niaga dan perdagangannya di Syam, ia segera kembali ke Mekah bersama putra keponakannya. Itulah peristiwa mengherankan yang dialami Abu Tohli pada diri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, bahwa perdagangan Abu Tohli di Tanah Syam saat itu tidak banyak menghasilkan keuntungan, karena terburu-buru dalam menjual barang dagangannya, dan terus memikirkan pesan peneta Bakhiro tersebut. Meski begitu, selama Abu Tohli dan putra keponakannya itu selamat dari musibah yang bisa membahayakannya, namun dengan hasil perdagangannya, ia tetap ikhlas dan tidak menyesal. Akhirnya, dia bisa kembali ke Mekah dengan selamat bersama putra keponakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.